Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Umroh kali ini memang pertama kalinya Buat Raul, tapi tidak bagi Ked Semasa masih berumah tangga dengan Anang Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Meski sudah pernah ke Tanah Suci Kedua buah cinta mereka Kedua buah cinta mereka Sebetulnya jadi suami saya memang bukan mualaf Tapi dengan setelah dewasa Beliau memilih sendiri untuk beragama Islam Atas pilihannya Saya ingin lihat ekspresi pertama dari suami saya Ketika lihat kabah itu aja Saya nunggu itu Kalau saya doa minta jodoh buat ini Dia bilang belum mau Melaksanakan ibadah umroh Tidaklah ringan bagi Ked dan Raul Harus meninggalkan kedua anaknya Amora dan Kellen yang masih kecil Dalam waktu agak lama Padahal selama ini Ia tak pernah bisa berlama-lama jauh Dari kedua buah hatinya itu Apalagi jelang keberangkatannya Kellen si kecil sempat menangis Perasaan Ked sempat terbawa Namun ditepis jauh-jauh Tadi perpisahannya agak-agak menyedihkan juga Saya gak pernah ninggalin anak-anak lama Iya Amora sama Kellen Ya tadi cuman nangis Cuman kelayu gitu aja Cuman ya insya Allah Saya gak suster-susternya sih pesen Supaya gak terlalu dipikirin Gak terlalu mbatin Supaya anak-anak gak rewel Jadi kalau suami Orang beribadah bukan pulang madu Semua ditutukurkan pulang madu Anak-anak masih kecil Kalau dibawa juga sayang Kasian mereka Kasian Pemirsa siapakah yang berhak Menyandang gelar Idola Cilik 2013 Bagas atau Diva Pastikan Anda menyaksikan Bintang Grand Final Idola Cilik 2013 Sabtu 20 April 2013 Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya Traktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intens setiap hari Hanya di RCTI Tempatian Percaya Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih.